Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi di ARC Channel Aku jadinya naik bis ya teman-teman, karena patah dong aku kosong Terus aku tuh tadi mau beli tiket, tapi uangnya aku masukin ke dalam mesin yang buat beli tiket tuh keluar lagi Keluar lagi yang gak bisa buat beli tiket, jadinya yaudah aku milih naik bis Dan tadi tuh lumayan jauh jalannya tuh ya, dari MPR kereta sampai ke bus itu ya Jalannya lumayan capek, sampai ke stasiun pas itu Ini baterainya low bed, aduh, semalam aku ngecas HP Eh kabelnya tuh, yang tombol merahnya tuh ada yang ngeklik, jadinya tuh gak nyala Kirain aku bangun udah full, ternyata malahan nol Udah gak betah banget di boarding tuh ya teman-teman aku tuh beneran udah gak betah bangun Gak bisa tidur tiap malam tuh, bukan karena berisik Udah gak betah aja Udah nanti besok tuh pas genap sebulan Di boarding nganggur Ini kita naik di flyover ya, jembatan layang Nah itu jembatan singmas Ada sepasang nenek kakek di sebelah aku Jadi si nenek itu kayaknya terlalu peduli sama si kakek suaminya gitu ya Dia itu sampai kesannya kayak mentak-mentak padahal sih peduli gitu Nyuruh kakeknya tuh cepetan duduk, cepetan duduk nanti kamu jatuh gitu Terus si kakeknya tuh ya namanya udah tua ya udah gemeteran gitu Jangan tarik-tarik aku nanti aku jatuh, ini tanganku sakit kamu tarik-tarik katanya gitu Terus ada satu nenek lagi sebenernya tuh gak kenal orang lain Itu tuh kepo katanya, kamu sama suami gak boleh bentak-bentak Aku malahan itu apa Salah fokus sama mereka gitu Aku merhatiin mereka aja bertiga ini Jadi si nenek yang keponya ini loh Sampai ngomong panjang lebar ngejelasin Kalau dia tuh si nenek ini gak boleh gitu Memperlakukan suaminya secara kasar kayak gitu Baik dari omongan ataupun perbuatan Padahal mungkin maksudnya si nenek ini peduli sama suaminya ya Dan si nenek yang ditegor sama orang lain ini Dia tuh langsung Iya-iya gitu Padahal sama suaminya dia kayak galak banget gitu ya Tapi ketika diingetin sama si nenek itu Dia tuh langsung kayak Iya-iya katanya Iya saya mengerti, saya mengerti Kayak tontonan anak-anak kecil Nah ini kelebihannya Kalau kita naik bis ya Kita itu bisa melihat pemandangan ya Pemandangan di luar yang begitu indah Sedangkan kalau naik MTR Kan kita gak bisa melihat pemandangan apa-apa Karena kan dibawah tanah Walaupun ada yang Sebagian gak dibawah tanah Tapi kebanyakannya tuh Sepanjang jalan tuh dibangun dibawah tanah Kalau MTR itu ya Lihat pemandangannya bagus banget ya Untuk tarif sendiri Kalau naik bis itu Biasanya lebih murah ya Karena tadi kan Aku kalau beli kereta Dari Tuen Moon ke Mongkok itu 21, sekian gitu ya Sedangkan naik bis aku ini 13,9 Jadi bedanya hampir berapa tuh 14 ke 22 8 dolar ya Bedanya tuh 8 dolar Lumayan kalau buat beli minuman Dapet 1 botol ya Namun kalau naik MTR itu Biasanya lebih lama Kalau naik bis itu Eh maksudnya Kalau naik bis itu lebih lama Kalau naik MTR itu lebih cepat Karena kalau naik bis itu Bener-bener berhenti gitu Nurunin dan naikin penumpang Kayak gitu Dan disini tuh bis itu Makanya itu patah dong Bayarnya itu ya Bisa juga pakai koin Tapi disini tuh Bis itu punya pemerintah Jadi Harus Tepat waktu gitu Misalnya Sampai di Stasiun ini Harus jam segini Nanti sampai di Pemberhentian selanjutnya Harus sekian Sekian menit kemudian gitu Jadi Misalnya bis ini Pergi Nanti bis yang sama itu 20 menit yang akan datang Harus ada lagi disitu Kayak gitu Jadi sopirnya itu Cuma bertugas Ya mengantar dan menurunkan gitu Nggak mikirin Ada penumpang banyak Atau enggak gitu Karena mereka udah Digaji bulanan gitu Nggak ngaruh buat mereka Penumpang banyak Atau sedikit itu Sebenernya tinggal di boarding Itu menambah wawasan juga ya Mendengar cerita teman-teman Yang ini begini Yang itu begitu Kemarin ada anak main Ke boarding Dia cerita Majikannya tuh Punya toko Indonesia Majikannya itu Orang Indonesia Majikannya tuh Baik banget Karena Bahkan Saking baiknya Majikan Sampai ngasih Pinjaman 500.000 rupiah Indonesia Dan sudah 2 tahun Nggak dibayar Belum dibayar Itu buat Bikin rumah tingkat Di Indonesia Aku bilang Kenapa nggak dicicil Tiap tulanya Kenapa Nggak dipotong Sama majikannya Ya karena Akunya di Indonesia Masih ada keperluan Dan majikan pun Nggak pernah menagih Katanya Enak banget Tapi kalau aku pribadi Ya walaupun Majikan nggak nagih Kan hijab tabunya Hutang ya Ayahnya punya hutang Itu nggak bisa tidur Kalau untuk aku sih Mending dicicil Tiap bulan Walaupun majikan Nggak nagih ya Sampai sini Ternyata hujan besar Ya teman-teman Pantesan aja Dari tadi tuh Kayaknya tuh Gerahnya tuh Gerah yang Beda gitu Pantesan aja ya Ternyata mau hujan Ya Alhamdulillah Sejuk ya Makanya disini tuh Nggak boleh lupa Bawa payung ya Mau hujan Mau panas Payung tuh disini Itu bermanfaat banget Suacanya tuh Sulit untuk ditebak Suara aslinya Aku hilangkan ya guys Karena teman aku Sedang ngobrol Di sebelah aku Nah ini aku tuh Sudah masak nasi Tapi aku lapar banget Jadi ini aku lagi Mau makan lemper Yang dikasih oleh teman aku Kebetulan ini hari minggu ya Jadi di boarding tuh Ada Temennya temenku Yang sedang main Kesini Liburan Tidur-tiduran disini Jadi aku di boarding Itu nganggur Udah satu bulan ya Mungkin kalau video ini Tayang Sudah satu bulan lebih ya Kayaknya tuh Udah nggak betah banget guys Cuman ya Kita masih Gimana lagi ya Nunggu visanya Belum turun Ya mau gimana lagi Ini pengalaman Di Hongkong tuh Memang begini ya Resikonya ya Kalau kita Putus kontrak kerja itu ya Ya kayak gini Harus nganggur Gitu Aku dulu ya Pengalaman aku Kerja di luar negeri Pertama kali tuh Di Arab Di Arab itu Aku hampir Sembilan tahun Kemudian aku di Oman Kayaknya dua tahunan ya Kemudian Dari Oman itu Aku ke Abu Dhabi Sekitar Empat tahunan Kalau nggak salah ya Kemudian ke Singapur Singapur juga dua kontrak Kemudian Taiwan dulu Taiwan itu dua kontrak Empat tahunan Kemudian Singapur Kemudian ke Hongkong Dan menurut aku Yang paling keras itu Di Hongkong Di Hongkong kita itu Dituntut harus berani gitu ya Kapan saja kita putus Kontrak kerja Yang majikan sebaik apapun Kalau udah putus kontrak kerja Ya kita udah jadi orang lain gitu Harus berani Nyari kontrakan sendiri Nyari agent sendiri Nyari job sendiri Dan Alhamdulillah ya Sebenarnya Kalau job itu Aku masih di rumah majikan Udah langsung dapet job ya Cuman terkendalanya itu Di paspor Ini aku makan Lemper Minumnya itu Kerating deng Yang dikasih sama Temen yang majikannya Punya toko Indo itu loh guys Yang tadi aku cerita di awal Jadi kalau job itu Aku dari Dulu tuh udah punya ya Cuman masalahnya paspor Jadi paspor aku tuh Mau expire Dan disini Kalau perpanjang paspor Itu tuh gak bisa Semau kita Kapan maunya gitu Kita langsung ke KJRI Langsung jadi gitu Enggak Kita harus daftar online Dan yang menentukan tanggalnya Itu dari sana Kita harus Tanggal berapa Kita kesana gitu Jadi disitu kendalanya Jadi aku 20 hari Disini tuh gak diproses apa-apa Cuman nunggu Nunggu paspor jadi Nah setelah paspornya jadi Tanggal 20 itu Baru dokumenku masuk ke imigrasi Jadi baru diproses pengajuan visa baru Makanya kenapa aku sampai lama ya Kalau seperti aku ini Statusnya kan di finish kan Jadi belum finish Tapi di finish kan Itu tuh Kalau kata temen-temen sih Bisa 3 minggu Sampai 6 mingguan baru Jadi visanya gitu Kalau dihitung dari tanggal 20 itu Sampai kesini baru 2 mingguan Sebenernya disini tuh Banyak yang menawarkan part time ya guys Cuman kenapa aku gak memilih part time Karena rata-rata majikan Yang mencari orang part time itu Karena mereka itu Kerjaannya berat ya Jadi untuk mengambil pembantu resmi Rata-ratanya mereka gak betah Jadi Berapa bulan notice gitu Berapa bulan kabur Jadi mereka tuh udah kapok Ngambil yang resmi Kemudian ngambil yang part time Jadi otomatis kerjaannya berat Majikannya rewel Yang kayak gitu-gitulah Jadi aku takut nanti ya Pas masuk majikan yang resmi Malah kondisi aku sedang capek Sedang lelah kayak gitu Kalau masalah uang kan Gak ada cukupnya ya Jadi aku lebih memilih istirahat sih Yang ngasih part time itu Biasanya agent Kalau enggak kita nyari di grup-grup Kadang juga temen nawarin Kayak gitu Aku pernah part time disini juga Ya gitu Majikan membayar sesukanya Yaitu juga Alhamdulillah Kerjanya udah dari bulan yang lalu Dibayarnya baru kemarin Itu juga bersyukur Alhamdulillah udah Ya majikan mau membayar Kalau pun enggak Kita mau nuntep sama siapa ya Jadi ya udah sekarang sih Memilih untuk nganggur aja Menikmati jadi pengangguran Majikan aku yang lama juga Yang kemarin itu nawarin Kamu gimana Kalau kerja dulu sama saya Sementara nunggu visa baru Kamu jadi Katanya gitu Terus aku kan tanya sama agentnya Gimana aku bilang apa Aku nunggu visanya Di rumah majikan aja Terus kata agent kan Itu bahaya Nanti orang-orang Kalau ada yang memperhatikan kan Jadi resikonya tuh besar gitu Termasuk majikan yang baru Juga nawarin Gimana kalau langsung masuk aja Begitu aku keluar dari Majikan yang lama tuh Gimana langsung masuk aja Ke majikan yang baru Katanya gitu Cuman ya kembali lagi Takut ya Takutnya kita kan enggak tahu ya Nanti tiba-tiba saja ketahuan Belum turun visanya Udah masuk kerja Nanti tuh Enggak seimbang dendanya gitu ya Jadi jangan ambil resiko lah Mending cari aman Yaudah gitu Cara satu-satunya Ya nunggu sampai visanya turun gitu Dan selama aku nganggur itu Sudah ditanggung sama Majikan yang baru ya Jadi majikan yang baru itu Bayar untuk aku makan Tempat tinggal itu Majikan yang bayar Makanya disini Kenapa agent menyediakan Tempat tinggal Kemudian ngasih beras Minyak Ya sebenarnya Karena majikan kita yang baru itu Bayar ya Kalaupun kita bermasalah Misalnya itu Ditanggung sama Majikan yang lama Kayak gitu Dan boarding aku yang sekarang Tuh sebenarnya Secara garis besar tuh Oke ya AC menyala 24 jam Kemudian air Ya oke lah Cuman gak ada lift ya Lantai 8 gak ada lift Dan untuk aku yang introvert ya Aku tuh gak seneng Kalau rame-rame kayak gitu Jadi itu aja sih Sebenarnya secara garis besar sih Gak ada masalah ya Kita boleh Keluar masuk kapan aja Yang penting Sebelum jam 11 udah pulang gitu Jadi gak ada larangan Gak boleh keluar Atau apa gitu Bebas Mau masak apa aja Ibaratnya Kompor menyala Sehari 24 jam Kita mau bikin apapun Boleh gitu ya Gak ada larangan Yang penting Ya peraturannya ya Kayak gitu sih Peraturan formal aja ya Gak boleh minum-minuman Gak boleh Bawa teman masuk ke boarding Terus Peraturan formal aja sih Gak boleh berisik Kayak gitu Kalau yang Peraturan menekan Mengekang itu gak ada Baiklah teman-teman Mungkin videonya Saya cukupkan dulu Sampai disini Terima kasih buat yang selalu menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya